hai oke semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini part 2 nya saya booting pakai popos ya pakai live USB popos terus kita coba gogling ya kita coba gogling untuk mencari solusi Hai tetap permasalahan kita saya ketik bootloader popos Oh iya irefire debut loader Oke yang pertama yang pertama kita ini dulu jalan kapita ini itu sudah patrick lrs jadi ini kita mau lihat posisi partisinya mania posisi partisinya saya itu di nomor empat X4 kalau contohnya nomor tiga ya Oke terus kita coba lihat yang disini kita mau ngecek apakah berdasarkan ini ya epi base atau legacy boot Nah coba pakai ini Hai perintahnya Hai terhihihi mode ya pakai web mode terus dari sini langsung lari ke sini kalau UAP berarti yang ini nih ya kita mau tapi yang rp3 nya ganti rp4 karena kita posisi saya di empat nanti sesuaikan dengan partisi di Hai pelindung ganda terusnya kedua ini ini tetap satu ya tetap satu karena memang posisi drive epi nya nah ini posisi satu Oke setelah itu saya lakukan perintah ini sudo cp boot grab Hai dari sini grup di sini di sini aja saya lakukan carut ke sistem popos yang saya ini nah ini yang saya punya Oke setelah itu lakukan perintah ini sudo cp boot grab Hai dari sini grup epi copy ke sini Iya Oke Nah setelah itu kita lakukan update grab Hai nah kayak seperti itu silahkan di booting dan Hai harusnya sudah masuk demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh